yang kami hormati ibu, kata, dewan hakim cabang kalahilin al-Quran di Musabakom dilawati Quran Kabupaten Bogor yang ke-43 yang dilaksanakan di Kecamatan Cikgu Kampungi yang saya hormati Sekretaris Majelis mengeksplorasi isi kandungan al-Quran menitik beratkan banyak penulisan sehingga yang kita konteskan ini tulisan kita dan kemampuan mengeksplor kandungan al-Quran itu karena apa yang kita tulis ini harus tetap merupakan ekspresi dari isi al-Quran atau aktualisasi dari isi al-Quran Sistem Musabakom waktu yang diperlukan dua hari aktif jadi hari ini hari satu untuk penulisan besok hari minggu untuk presentasi pembuatan tulisan kemudian presentasi ini anjuran tapi kalau tidak menggunakan seperti ceramah biasa juga diperbolehkan yang jelas waktunya seperti tadi tapi dianjurkan membuat powerpoint sehingga powerpoint yang dibuat sedemikian itu merupakan rangkuman dari tulisan lembaran-lembaran yang ada itu bisa dirangkum dalam powerpoint masih dirangkum lagi dalam presentasi yang lima menit jadi lima menit itu adalah mempresentasikan lembaran-lembaran makalah itu kemudian sesi presentasi ini merupakan media pemamparan jadi sosialisasi tentang ini temanya itu ada enam pilihan tema yang nanti saya tayangkan bisa peserta itu memilih salah satu ada enam pilihannya jadi tulisan harus mengacu pada salah satu dari tema yang nanti akan kita sampaikan sebetulnya sudah saya sosialisasikan lihat panitia apakah dilanjutkan ke tingkat kafilah kecamatan atau belum kita tidak memang menurut ya belum ya kalau belum ya nanti ada kemudian sifat tulisan tulisan kita itu tidak sebagaimana kita terbiasa menulis di kampus-kampus di sekolah-sekolah seperti makalah-makalah yang bisa yang biasa kita buat tetapi ada karakter tersendiri sifat tulisan ini diantaranya bahwa tulisan ini bersifat refleksif referensia jadi tulisannya juga dipertimbangkan penilaian ada tiga apa namanya bidang bidang materi antaranya bobot materi akan dinilai oleh dua orang diwanjuri kemudian kaedah dan gaya bahasa ini akan dinilai oleh dua orang diwanjuri kaedah dan gaya bahasa dinilai oleh dua orang diwanjuri kemudian logika dan organisasi pesan juga akan dinilai oleh dua orang diwanjuri apa ini bobot materi kaedah gaya bahasa dan logika organisasi pesan kita perlu kenali selain terakhir presentasi untuk penilaian bobot materi apa saja yang akan dinilai yang pertama relevansi judul dengan tema besar jadi ketika saudara membuat judul itu memang harus relevan dengan salah satu tema yang kita tentukan maka ini ada penilaian sendiri kadang-kadang kalau kita copy paste begitu saja tidak sesuai dengan tema ada beberapa bobot dan kebaruan gagasan bobot dan kebaruan gagasan ini akan terlihat dari tulisan saudara itu mengangkat gagasan baru atau gagasan yang sudah biasa-biasa saja walaupun problematika itu problem lama tetapi bisa diangkat dalam wujud gagasan yang baru itu adalah kebaruan gagasan dan harus memiliki bobot kemudian eksplorasi kandungan Al-Quran jadi ini tadi karena yang kita musabah ini adalah Al-Quran gitu ya kemudian keluasan wawasan dari tulisan itu penulis akan terlihat oleh diwan hakim bagaimana keluasan wawasannya dilihat dari logika mengorganisasikan pesan dan isi-isi materi itu setiap tulisannya itu akan melihat dan nanti akan mendapatkan melihat berapa itu kekayaan referensi setidaknya kekayaan referensi itu akan dilihat daftar pustakanya berapa pustakanya dan harus konsisten semua yang tertulis di daftar pustaka pasti pernah dikutip atau kutipan-kutipan yang ada di makalah itu harus terdokumenkan di daftar pustaka maka disitu melihat daftar pustaka dan konsistensinya itu akan terlihat kekayaan referensi maka referensi seseorang penulis itu dan sedikit tentu akan mencerningkan kekayaan pengetahuan dan wawasan maka ketika saya membuat tulisan referensi cukup satu saja saya bisa ratusan lembar karena kemampuan menulis itu berbeda persepsi kita dengan orang yang koleksi bukunya itu banyak bacaan satu dengan bacaan yang banyak maka akan berbeda cermin kekayaan referensi dan wawasan sebelum pengiliran presentasi tentang makalah ini banyak sekali yang belum paham karena walaupun terbiasa menulis makalah sehingga menyajikan sebagaimana makalah yang biasa saudara tulis atau umumnya para mahasiswa santri jadi makalah kita itu tidak perlu ada kata pengantaran yang yang terhormat diwan cuy tidak perlu disebut sebut jadi pembaca itu adalah publik ini walaupun diwan cuy itu hanya mengilai tulisan saudara tapi saudara menulis itu adalah konsumen publik jadi tidak menyanjung nyanjung MTA Tidak memprovokasi tidak juga menyanjung nyanjung selamat Bapak pengawas Haji Hujan Supriyata kita lanjutkan ya tulisan saudara jangan provokatif ketika saudara menyukai aliran tertentu maka apa namanya di eklankan Jawa Allah bisa ini ajakan juga jangan juga anti terhadap sesuatu tapi gagasan solusi yang tidak provokatif dan konsumennya publik diwanakim akan menilai secara adik merepresentasikan publik penoporan halaman itu juga sangat penting tapi kalau pendahuluan tidak mesti harus jurusannya pendahuluan bisa apa ya menggunakan diksi lain buka dimah selera penulis harus konsisten catatan kaki mau foto itu salah satu yang dipilih itu artinya konsisten pakai yang ini kemudian penulis itu harus ada kemerdekaan di dalam menampilkan tulisannya jangan takut salah karena yang memiliki gagasan yang memiliki bahasa adalah penulis membaca diwanjuri adalah konsumen maka inilah tulisan saya tidak khawatir nanti jangan-jangan dianggap salah jangan-jangan diajar disajar tidak harus ada kemerdekaan sehingga apa yang ada di gagasan itu terkonstruksikan secara bagus dan yang akan kita nilai adalah kualitas paparan kemudian kualitas paparan itu tadi yang kita sampaikan 5 menit apakah sudah konklusif dari tulisan yang banyak kemudian ketika dipaparkan ada dialog dengan juruan hakim apakah jawabannya nyambung atau tidak jadi kualitas jawaban pun akan dilahirkan angka nilai etika presentasi dan kematangan emosi jadi kadang-kadang kecerdasan emosionalnya itu tidak tinggi kadang-kadang ketika kita disanjung mereka senang bangga ketika dikoreksi dievaluasi mereka gampang mohon maaf kepada Dewan Hakim tidak usah tidak usah minta maaf atas kekeliruan menulis karena menulis itu memiliki kemerdekaan di dalam yang penting bertanggung jawab inilah tulisan saya dan saya akan bertanggung jawabkan akan ada argumentasi kenapa saya melihat seperti ini begitu bukan gambar emosi gemetar khawatir salah atau merasa bangga tulisan saya pasti bagus apalagi presentasi saya seorang orator yang bagus pasti juara satu belum tentu jadi jangan mikir juara dulu tapi pikirlah punya gagasan dituangkan dalam bentuk pulisan nah jadi jadi selamat menikmati